Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bareng saya Handi Sulawibowo di channel kita yang tercinta Ini pemirsa Kali ini saya mau ngebacain Komentar dari pemirsa Yang tanya-tanya di channel saya Dari Boya Iseng Di video Cara memperbaiki TV Toshiba Bomba 29 in 29 A3 DE Suara hilang part 2 Bang mau tanya nih TV Toshiba saya suaranya hilang Mudah ganti IC Speaker bagus tapi suaranya tetap Tidak ada Kalau untuk seperti ini Coba cek dulu Bagian tegangan Ke IC suara Itu normal apa tidak Kalau misalnya normal Nanti baru balik lagi ke saya Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Terus ada dari Lilir Sundani Mas mau tanya Kalau punya saya nih Nggak keluar Apa-apa Pasti dicolok Pas dicolok Cuma nyala lampu volume Sama di LCD Sama di LCD-nya nyala semua Kira-kira kenapa ya Terima kasih Komentar pada video Cara memperbaiki DVD VCD Tape radio Ambil file Merk LG Dirusak open close Penyakitnya Penyakit dari Perangkat elektronik punya Lilir Sundani ini adalah Waktu dicolok Cuma nyala lampu volume Sama LCD-nya Gitu Tapi nggak ada suaranya Coba dicolokin Coba cek dulu Kabel ke Speaker Dia terpasang normal Atau nggak Moga-moga terpasang normal Jadi kalau misalnya Udah terpasang normal Kabelnya Coba dicabut dulu ya Coba kabelnya dicabut dulu Terus dipasang lagi Dinyalain lagi Terus Kalau misalnya memang Tetap nggak ada Keluar suaranya Coba setting Untuk Setel radio Coba setting Untuk Setel Apa lagi ya Aux mungkin Dari input Yang lain Dari input Handphone Misalnya kan Setel Pakai aux Dan kalau misalnya Tetap nggak bisa juga Keluar suaranya Coba dibongkar Dan cek aja Bagian power supply-nya Terus Yang ketiga Dari Ajis Pamungkas Dengan cara Memperbaiki radio rusak Merk Sonos Mati total Bang mau tanya Mau tanya dong Cara pasang lubang headset Ke radio Gimana Ini ada dua Yang saya Pikirin Di kepala saya saat ini Cara pasang lubang headset Ke radio Gimana Kalau misalnya lubangnya ada Tinggal dicolokin aja headsetnya Beres persoalan Tapi kalau misalnya Pertanyaannya Pertanyaannya adalah Memodifikasi Radio yang dari Tidak memiliki lubang headset Menjadi memiliki lubang headset Agak susah Kalau misalnya saya jelasin Pakai kata-kata ya Mungkin lain kali Bakal saya bikinin tutorialnya Kemudian dari Kekal broadcast Dari video Cara memperbaiki jam Pada video Cara memperbaiki jam dinding Sering mati Padahal baterai baru Betulin apa merusak Wk-wk-wk Ini Ini betulin kok Beneran Memang caranya seperti itu Jadi Jam dinding itu Lambat laun Dia bakal Seret di dalamnya Gigi-giginya itu Bakal Bakal seret Jadi Kalau misalnya udah seret Harus kita kasih pelumas dong Tapi susah kita masukin pelumas Ke dalam sana Yang paling bagus Kita semprot Pakai cari pembersih Kemudian kita putar Dengan tangan manual Sampai akhirnya Gigi-giginya itu Semua terlumasi oleh Carian pembersih Gitu Terus dari Lukman AE Di video Cara memperbaiki Kipas angin kosmos 16 SDA Dicolokin MCB langsung turun Mas punya Saya Sama Sama Kipas dinyalain Selang 5 menit MCB turun Tapi kipas masih hidup Kondisi tidak mati Kira-kira apa ya mas Kalau MCB turun Kipasnya otomatis Mati ya Karena gak ada Aliran listrik masuk Tapi kalau misalnya Artinya adalah Kipas angin Waktu dicolokin Waktu dicolokin Ke ars listrik 220V Dia hidup normal Kemudian MCB turun Tapi kipasnya gak rusak Gitu Bisa jadi Karena terlalu banyak beban Di rumahnya Lukman AE Coba Beban yang ada di rumahnya Dikurangi dulu Dari lampu-lampunya Dimatikan Terus Dispensernya dimatikan dulu Coba tes Colokin kipas anginnya Sampai bertahan berapa lama Biasanya sih itu karena Karena Wattnya itu terlalu besar Akhirnya Gak mampu untuk Gak mampu untuk ditampung Listrik Listrik rumah itu gak Mampu untuk menampung Watt yang terlalu besar Melebih kapasitas yang Sesuai dengan KWH nya Terus dari Sableng Di video cara memperbaiki TV Samsung LED UA40F6400AM Suara hilang Komentar pertama Katanya Oke Makasih Thank you Thank you Buat Sableng Sableng Halo bang Saya tertarik sama channel Wah ini gak ya Ini kita next aja Dari Widya Anas Gak jelas yang Di video Cuma celana doang Kemarin memang repot Megangnya Sorry Terus dari Eko Christian Toro Channel Anfaedah Kalau cuma gitu Anak SMP Bisa bikin video Kayak gini Katanya Ini video Bukan nunjukin Gimana cara memperbaiki Bener-bener Yang gak bisa Jadi bisa ya Tapi Saya juga pengen Nunjukin ke teman-teman Realitas Dalam memperbaiki Perangkat elektronik itu Semuanya gak Bisa Diperbaiki Bisa langsung sembuh Atau bisa sembuh Ada juga yang memang Sudah rusak itu Memang gak bisa diperbaiki Kenyataannya Memang seperti itu Kemudian dari Ali Andi Pendosa Bang minta nomor WA dong Saya mau Service UPS Nanti Saya Inbox ya Terus Dari mana lagi ya Dari Virtasari Septiludia Cara memperbaiki Habalan Pobling Pore Sonic Cleanser Bisa dibuka kok Ada penguncinya Di pinggir kanan Dilihat dari depan Ditekan aja Nanti langsung lepas Poblingku juga Gak bisa nyala Terus dibetulin Jadi bisa nyala lagi Dan cuma dibuka aja Pas ditekan tombolnya Dinamonya nyala Mungkin Kesangkut di dalam Thank you banget Buat Virtasari Septiludia Terima kasih sarannya Nanti Coba saya cari lagi Dimana Kemarin saya taruh Balan Pobling Empor Sonic Cleanser Terus Dari Andri Maksudi Thermal Fuse Atau Secring Philips Pakai maksimal Berapa derajat Celcius Dan berapa Amper sebaliknya Di video Cara memperbaiki Setrika Philips Model HD 1172 Mati total Setahu Pengalaman saya Sih Thermal Fuse Itu Akan putus Di atas Di atas Suhu 105 derajat Celcius Nah itu aja ya Kemudian Ke video Cara memperbaiki DVD VCD Tab radio Amplify Merek LG Rusa Open Close Dari Nurul Arifin Mas saya mau tanya IC MC IC SMA NTC Seri berapa ya Saya mau ganti Soalnya udah pecah Gak ada serinya lagi Kebetulan Barang yang Ada di video ini Udah diambil Sama yang punya Jadi kebetulan Kemarin saya gak nyatet Gak sempet nyatet IC nya Jadi gak bisa jawab deh ya Kemudian Dari Aida Johari Ke video Cara memperbaiki Pengering Mesin cuci Tidak berputar Sharp ES 17.0 CL Part 1 Kebanyakan ngomong Pusing dengernya Kemudian Dari Andri Maksudi Harusnya setrika Masih bisa diperbaiki Kreatif dong Gitu Cara memperbaiki Setrika baju rusak Merak Philips Terus Waktu itu sih Orangnya buru-buru Jadi gak sempet Modifikasi Terus akhirnya Saya kembaliin deh Kemudian dari Kuli Jowo RGS Gun itu Outputnya Kalau dipegang Menyangkat Enggak Ke video Cara memperbaiki Adapter Tanpa travel 220V AC Ke 12V DC Enggak Tenang aja Itu kalau dipegang Outputnya Enggak nyetrum kok Kemudian Ke video Cara memperbaiki Samsung Galaxy Type 2 Rusak touchscreen Mas Dari Ray Caroline Mas mau nanya Tablet saya Galaxy Type A Layarnya sekarang Suka Ketini-tini sendiri Walaupun Enggak dipakai Jadi untuk matiin Dan restart Susah Diribut pun Enggak respon Mohon bantuannya Ini Udah saya jawab ya Kebetulan Jadi saya jawab aja Melalui Kata-kata sekarang Kata-kata langsung ya Bukan ketikan Jadi kalau untuk Tablet yang Rusak Touchscreen Nyentuh-nyentuh Sendiri itu Biasanya Baterainya memang Kembung Jadi kalau misalnya Baterainya kembung Dia Menekan Casing Baterai Dan menekan Layar Karena Posisi Baterai Pasti ada Di balik Layar Terus Akhirnya Itu Dia menekan Sendiri Untuk memperbaikinya Coba buka Casingnya Terus Coba lepas Baterainya Terus Pasang lagi Biasanya Seperti itu Biasanya Seperti itu Bisa sembuh Selamat mencoba Buat Ray Caroline Dan Dari video Cara memperbaiki TV LG 21in Saklar On-Off Rusak Dari Agung Suprianto Punya saya TV LG On-Off Kalau di On mati Apa harus diganti Iya bener Harus diganti Karena Rata-rata TV LG Itu Tombol On-Off Memang sering rusak Beli aja Di toko elektronik Atau toko komponen Biasanya Pasti ada Kemudian Pada video Cara memperbaiki Blender Cosmos CB175 Dihidupkan MCB turun Dari Jevlin Jomiji Banyak membantu Saya udah buat Memang bener Terima kasih buat Jevlin Jomiji Semoga rezekinya Bertambah banyak Udah ya Udah capek Udah banyak Yang saya Jawab Bersama saya Pengen Nanya-nanya Tinggalkan aja Di kolom komentar Pada Video Yang Sedang Pemirsa Tonton Di channel saya Semoga Jawaban saya Semoga jawaban saya Membantu Terima kasih Udah menonton Jangan lupa untuk Klik subscribe Like Dan membagikan Video ini Ke teman-teman Pemirsa Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you And Bye-bye Bye